Pemirsa Ahmad Lutfi dan Taj Yassin Maimun resmi mendaftar ke KPU Jawa Tengah sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Sementara itu, selasa kemarin bakal calon gubernur Andika Perkasa dan pasangannya Hendra Birhadi juga mendaftar ke KPU Jawa Tengah dengan diantar ratusan pendukungnya. Pasangan calon gubernur Ahmad Lutfi dan wakil gubernur Taj Yassin Maimun mendaftarkan diri ke kantor KPU Jawa Tengah. Pendaftaran pasangan Lutfi Taj Yassin diantar langsung oleh wakil presiden terpilih Gibran Raka Bumi Raka. Arak-arakan mereka juga diantar oleh mantan gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo. Arak-arakan rombongan Ahmad Lutfi Taj Yassin dimeriahkan oleh barongsai dan ribuan masa pendukungnya. Pasangan Ahmad Lutfi Taj Yassin tiba di kantor KPU Jawa Tengah pada pukul 8 lebih 30 menit. Mereka menyerahkan berkas pendaftaran secara langsung kepada Ketua KPU Jawa Tengah. Usai mendaftar, Ahmad Lutfi dan Taj Yassin menyampaikan ucapan terima kasih dan berjanji akan mengikuti seluruh mekanisme yang ada. Kami telah diterima secara administrasi di KPU yang nantinya akan dilanjutkan tahapan-tahapan yang lain. Tentunya saya hari ini juga sangat senang sekali, apalagi kontestasi kemudian sudah akan diperlukan. Saya ingin kita berhasil, semoga pelaksanaan kontestasi ini menjadi kontestasi yang sangat dimenangkan, karena sejatinya pesta di Lukasi itu harus senang. Perti pesta itu harus senang, harus selamai. Siapapun pimpinannya dengan putra-putra terbaik Jawa Tengah 2024-2014 kali. Pasangan calon Ahmad Lutfi dan Taj Yassin Maimun diusung oleh gabungan 9 partai politik di Jawa Tengah dengan perolehan suara sebanyak 13,7 juta suara. Dari Semarang, Jawa Tengah, tim meliputan AINews melaporkan. Pasangan Andika Perkasa, Hendrar Prihadi, bertolak menuju kantor KPU di Jawa Tengah dari kantor DPD-DPDIP Jawa Tengah siang tadi. Sejumlah orang meneriakan dukungannya untuk pasangan Andika dan Hendi yang akan berlaga dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Saat ini kita sedang proses menuju KPU di Jawa Tengah. Pak Andi, sukses! Iya, Mas! Makasih Pak Andi! Iya, Pak Andi! Di teman istri, Andika Perkasa menumpangi delman menuju kantor KPU di Jawa Tengah. Di belakang Andika, Hendrar Prihadi yang didampingi istri juga menumpangi delman. KPU di Jawa Tengah KPU di Jawa Tengah KPU di Jawa Tengah